Oke, guys kita kali ini menelusuri sungai Salah satu sungai yang ada di utara Taiwan Namanya adalah Gilung River Jadi, guys kali ini akan menuju ke utara Bagaimana tentang Gilung River, simak terus ceritanya Guys kali ini ada sedikit berbeda dengan guys sebelumnya Karena sekarang sudah mulai lengkap peralatannya Salah satunya adalah Cyclocom Ya, karena saya berada di sini Jadi memakai produk lokal Yang mungkin sudah terkenal di World Tour Yang sudah digunakan selama ini Yaitu merek Brighton Ya, masih yang standar lah Dan selain itu karena murah di sini Lebih murah daripada di Indonesia Jadi saya membelinya di sini Dapat separuh harga daripada di Indonesia Sekaligus ditambah dengan beberapa sensor Sensor Cadence Untuk heart rate saya masih memakai Sensor yang saya gunakan pada jam tangan digital saya Oke Oke Sensor terus Kita akan menuju ke Gilung River Ingin tahu lebih lanjut Akan saya jelaskan pada saat saya sampai di sini Oke, disini Jadi perjalanan jika dari Akademia Sinika Salah satu distrik di Taipei Yaitu Nanggang Distrik Sekitar kurang lebih 2 km Dari tempat itu Ini suasana saat ini Mungkin agak sedikit mendung Sebenarnya saya sudah berencana tadi pagi Jam 5 lah setelah subuh Ternyata saat ini hujan Dan akhirnya Saya urungkan hingga hujan telah reda Dan sekitar saat ini pukul 10 pagi Namun Lihat di atas Cuacananya mendung merata Ya, saya berharap Nanti sampai kita selesai melaksanakan Misi kali ini Suasana akan seperti ini Dan akan memberikan Benefit lebih Bagi pesepeda yang newbie Seperti saya ini Oke, mau tahu Kisah selanjutnya Silahkan ikuti Channelnya Ini suasana di bawah kolong jembatan Di atas saya adalah Jalur MRT Yang biasa menghubungkan dari Nangkang Ke seluruh penjuru kota Taipei Ini adalah jalur Sepeda khusus Yang sengaja dibuat Di samping jalan protokol Dan diselilingnya adalah Banyak disumpai pemukiman Ya, rata-rata semuanya adalah apartemen Karena untuk memperoleh rumah tapak Disini sama sekali Dan karena terbatasnya lahan Di Taiwan Berbeda dengan Di Indonesia yang Mungkin kita bisa memiliki Satu orang satu hektaran Disini cukup dibatasi Oke, kita sudah sampai ke tracknya Gilung Gilung Riverside Bicycle Track Kita lihat di sebelah kiri Ada pemandangan yang Cukup mengagumkan Mungkin jarang ditemui Beberapa gedung-gedung yang Menghadap ke sungai ya Jarang kita ditemui Kalau biasanya kan sungai di Negara kita Mungkin kurang Tertata rapi seperti ini Kita bisa lihat Nah, ini pemandangan Nah, ini salah satu Sebelumnya saya akan menjelaskan Mengapa saya memiliki Gilung ini Karena kemarin Ketika perjalanan dari Mana ya Dari Sinika ke Toiwan Atau Ke kampus saya Karena kampus saya berada di Toiwan Dan saya tinggal di Nangkang Di Taipei Distrik Taipei City Jadi setiap hari Atau tidak setiap hari ya Kalau perlu Saya datang ke kampus Karena Mostly Saya harus tinggal di Taipei Karena Laukan saya ada di sana Jadi Senge Kilung ini Panjangnya Sekitar 96 km Yang berada di Sebelah utara Dan Berakhir Di ujung barat Jadi Dari pegunungan sebelah barat Kemudian mengalir ke Utara Dan ke barat Kalau Ke utara Bermuara pada Gilung Gilung sendiri Kalau sebelah barat Adalah Ke Tamsui River BTW Tentang Tamsui River Nanti minggu depan Saya rencananya akan ke sana Menjelajah Tamsui River Bersama teman-teman Lab saya Semoga kesampaian Karena ada acara khusus Sambil kue santai Saya akan berjumpa di Di daerah sekitar sini Kita bisa lihat Di sebelum kita Ada berbagai macam Flora dan fauna Tepatnya adalah fauna Salah satunya adalah Gunung Kuntul Kenapa sangat sepi saat ini Karena biasanya orang Taiwan Jam 10 itu Masih Baru bangun Beda orang di Indonesia Seperti saya Jam 5 Atau selat subuh itu Udah bangun Katanya Tapi jarang juga sih Nah Kalau disini Jamnya Berubah Biological Ritmenya Saya berubah Ketika di Indonesia Mungkin jam 8 Jam 9 Tidur Jam 5 Bangun Jam 6 Bangun Setelah itu Aktifitas Persibat untuk ke kantor Kalau disini Jam Kantornya Mulai jam 10 Dan tidak Ada kemacetan Mungkin kalau ada Kemacetan pun Dalam hitungan Ya kurang dari Satu jam Bisa terurela Kecuali pada Momen-momen khusus Yang menjelang weekend Atau libur panjang Imlek Semacamnya itu Pasti akan Banyak Ini depan Ada yang Leton Selanjutnya Lumayan Dengan kecepatan Rata-rata Sekitar 22 Wah Lumayan juga ya Sepeda yang saya gunakan Adalah sepeda lipat Bukan Sepeda yang khusus Digunakan untuk Di jalanan yang mulus Seperti ini Roadpack Seperti yang kita Lihat sebelumnya Namun Konon katanya Kalau kita menggunakan Sepeda lipat itu Cuma untuk komuter Ya Paling rata-rata Maksimum Kecepatannya adalah Belasan Menyepuh 20 pun Itu Dapat diartikan Sebagai Bonus tambahan Yang udah Sering latihan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi saat ini Menurut Cyclocom yang saya miliki Suhu menuju Suhu sekitar menunjukkan 24 derajat Terima kasih telah menonton Mengapa Karena saat ini Mendung Dan saat ini adalah Fall season Terima kasih telah menonton Perjalanan Perjalanan sudah cukup Memakan waktu Namun Dari awal Saya berangkat Sampai sekarang Belum menemukan Penjual tincau Dan penjual gorengan Kenapa ya Dan Sebagai risk management Saya Jadi saya Selalu mempersiapkan ID card ID card ini berfungsi untuk Jika terjadi sesuatu Saya akan bisa dihubungi oleh Kantor saya bekerja Dan Bisa berfungsi Jika nanti saya kecapekan Saya akan angkat sepeda Dan lipat sepeda Dan kemudian naik MRT Itu adalah Reset strategi yang bagus Demi Mengacaukan Dunia Torgo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi disini Semua taman dipelihara ya Gengs Jadi ada rutin Setiap Beberapa bulan sekali Atau mungkin satu bulan sekali lah Dipotong rumputnya Dan sengaja dirawat Yuh Masih jauh ini Sudah sekitar 20 kiloan Sejak saya berangkat tadi Ada kamera Jadi disini lumayan aman ya Jadi disini lumayan aman ya Lapangan bola basket Semuanya free of charge Gratis Kecuali lahan parkir ya Lahan parkir ini Nyewa mereka Makanan selamat menikmati semuanya terlalu rapi selamat menikmati 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 mulutnya selamat menikmati 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 Ya, kurang dari satu jam bisa lancar lagi. Jadi ini jembatan yang menghubungkan antara Taipei dan New Taipei. Terima kasih telah menonton! Masih sejuk guys udaranya karena mendung dan untung tidak hujan. Menurut perakilan cuaca, hujan akan terjadi jam 1 atau jam 2. Ini sangat menguntungkan sebagai bas peda. Ini jalur sepeda di bawah jembatan. Kreatif ya, tapi lebih kreatif di Indonesia. Di bawah kolom jembatan kita bikin warung-warung dan rumah. Kalau di sini cuma truk sepeda. Memang. Ada semacam borderline park. Ternyata bisa mulai mati. Aman, aman, aman. Track sepedanya guys. Aduh. Mantap sekali. New Taipei City. Karena di sini kota pelabuhan kayaknya. Banyak ditemui ornamen-ornamen atau bekas-bekas perahu. Yang dijadikan patung. Pin patung bekasnya. Jadi memperindah taman. Di belakang saya tadi ada beberapa bekas perahu yang disusun. Oke. Terima kasih telah menonton. Setelah membelah sungai. Kita temui perkotaan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ibu. Ibu-ibunya ini pemilik. Wow, bikin tumpang. Udah 14 tahun di sini. Oh, 18 tahun ibu. Sekitar 14 tahun. Aduh, mantap. Setelah kita makan kenyang, mari kita pulang. Markipul. Kita melalui New Taipei City setelah itu lewat songsan, lewat jembatan, dan dipelah ke Taipei City, kemudian ke Nangkang District, Akademia Sinika. Taraaa. Kita akan ikuti cerita selanjutnya. Jadi, cara antara New Taipei ke Nangkang itu sekitar 21 km. Dari sini sampai ke atas sana 21 km. Masih jauh, geng. Sumpirin. 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 Ha. Ini apartemen-apartemen yang ada di bantaran sungai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton